Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Lukisan di dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah, apa yang kurang lukisan indah itu kehilangan ruhnya. Jadi manusia juga begitu. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kalau hanya fisik, maka Muhammad dan Abu Jahal itu sama-sama Arabnya, sama-sama punya jenggotnya, sama-sama pakai jubahnya, sama-sama pakai bahasa Arab, sama-sama takbir mungkin. Tapi yang membedakan apa? Ruhaniahnya, batinnya. Maka kalau menilai patoannya, jangan luarnya. Kalau kamu menilai orang baik, wah ini pakai jenggot, pakai baju jubah, batuknya hitam, ras radikal mesti. Itu namanya, kamu hanya dari lahirnya. Oh, pakai kopya, pakai sarung santri. Mesti, bitah mesti kelakuan ya. Itu cuma dari lahirnya. Apa ya, ngerti? Cuma dari lahir, kan begitu. Kalau hanya kamu lihat lahirnya, mungkin ya, bintang-bintang film itu ya, harusnya sangat berkualitas. Superhero, atau main jadi wali. Kan ada, jadi kiai itu. Kalau cuma lahirnya loh ya. Oke, jadi, tidak lampaui yang lahir. Jangan ketipu oleh yang lahir ya. Tanya orang tertipu di situ. Tanya orang tertipu di situ.